Siapa sih yang nggak suka ada rumah, ada kulam renangnya? Nah, ini ada di Jogja Utara, area Palagan, terjangkau ke Ringrut Utara. Lihat ya, dan miliki sekarang juga. Jogja Utara Halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya, Juaranya Properti Mewah. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga tersinta dimanapun berada. Kali ini kita ada di area Palagan, jadi dekat banget ke Jalan Palagan ya. Kilometer kurang lebih kilometer delapan. Nah, lingkungannya seperti ini, udah mulai banyak rumah-rumah gede, mewah. Sampingnya ada Homestay. Lalu rumah yang kita tawarkan ini, ada kolam renangnya. Jadi bisa disebut semi-villa sahabat ya. Rumah ini menghadapnya ke selatan. Sudah terpasang untuk pagarnya yang cukup tinggi. Ditambah lagi ada kanopi duck ya, disini nanti kombinasi dengan tempered glass. Lalu ada disini taman yang sudah jadi, tinggal dirawat saja. Nah, memiliki akses pintu dua, pintu garasi dan pintu untuk masuk ke dalam rumah, untuk ke ruangan, ruang tamu ya sahabat. Dan disini kapasitas untuk kendaraan mobil, itu bisa dua mobil, bagian karpotnya, dan ada satu mobil buat di garasi. Dengan luasan tanah 294, dan bangunannya kurang lebih 400 meter persegi. Ini ditawarkan cukup wow, yaitu di 5,5 miliar masinego dengan pemiliknya. Dan ini coba kita review, atau kita lihat ya. Ini untuk puseen ataupun pintu dan jendelanya menggunakan aluminium. Cukup bagus ya sahabat. Dan sampai atas jadi tinggi sekali, 2 meter lebih. Dan untuk lantainya sudah granit semuanya. Ini ada permainan PVC dan gypsum untuk plakonnya. Nah, ini ada dua bangunan sebetulnya. Dan di tengahnya, di antara kedua itu, ada kolam renang serta taman yang bersih sahabat. Nah, kita coba untuk di area depan terhulu ya. Ada ruang tamu, ruang keluarga yang lapang, dan di sini ada terhubung ke garasi. Nah, garasinya seperti ini panjang. Jadi untuk mobil ukuran 6 meter masih sanggup untuk masuk sahabat. Hanya saja memang untuk pintunya agak pres ya. Tetap bisa dan tetap nyaman sahabat ya. Dan di sini ada dapur nantinya. Ini sudah pakai granit motif marmer ya. Untuk dindingnya. Ini nanti untuk meja dapur. Jadi pemandangannya bisa melihat kolam renang. Menarik sekali. Bila mana sahabat cari hunian ataupun untuk singgah, serta untuk kantor juga terpisah. Di belakang untuk hunian, depan untuk kantor juga bisa banget. Nah, ini ada kamar tidur di lantai bawah. Kamar mandi dalam. Untuk kamar mandinya seperti ini. Cukup lega. Dan ada ventilasi udaranya juga. Tinggal pasang kloset dan untuk showernya ya. Jadi ini baru mau penataan ataupun instalasi listriknya. Nah, di bawah tangga juga masih bisa dimaksimalkan. Coba kita intip seperti apa untuk lantai atas ya. Nah, untuk tandanya juga cantik. Serta untuk aplikasi lantainya ada kombinasi warna putih dan warna hitam ya, granitnya. Di lantai dua, ini terdapat beberapa ruangan. Ada empat ruangan lagi. Yang pertama di sini sahabat, kamar mandi dalam. Hampir sama dengan yang di bawah. Yang kamar bawah tadi. Lanjut, ada ruang keluarga yang lega. Di salah sisi ini bisa juga untuk melihat ke belakang. Nah, ini. Tuh. Jadi, di lantai atas sana itu ada ruangan. Lalu di bawah juga ada ruangan. Dan bisa juga untuk ruang kerja ataupun ruang santai, untuk olahraga, untuk gym, itu bisa di belakang. Nah, selanjutnya ini kamar lagi sahabat. Tanpa kamar mandi dalam ya. Kalau ini, tetapi lega banget. Tuh. Ini ada ukurannya kurang lebih 4 kali berapa nih ya, 6 kurang lebihnya. Ini ada kamar lagi, kamar mandi dalam. Ya, ini juga bisa akses ke balkon depan. Hanya saja belum rapi, belum finishing. Jadi, belum bisa. Dilihat dulu dari kaca ya. Tuh. Selanjutnya, ini kamar mandinya. Dan di sini, ada kamar mandi dalam lagi. Jadi, 3 kamar mandi dalam untuk di lantai atas. Ya, ini. Besar semuanya nih kamar mandinya. Motifnya memang pakai motif marmer nampaknya. Oke. Mau jadi vila, mau disewain, bisa banget nih. Karena masih terjangkau ke Monjali, Pak Kota Jogja. Selanjutnya, kita ke area tengah. Yaitu di Kolang Renang. Baik, tiba di area bawah lagi. Kita menuju area tengah. Yaitu, ini ada teras yang lapang juga. Bisa untuk santai. Dikasih kursi ataupun. Ayun-ayunan, bisa juga. Dan di sini, taman kering ya. Ini udah ada tanamannya juga. Lalu, untuk kolam renangnya juga ideal banget nih. Ada ukuran 8 meter. Lebarnya kurang lebih ada 3,5 meter. Menarik ya. Ini udah aman. Privacenya juga dapat. Lanjut, kita ke area bangunan belakang ini ada apa. Untuk mesin kolam renang ada di sana, sahabat ya. Oke, ini dia. Nah, untuk bangunan belakang ini memang open space. Jadi, bisa dimanfaatkan untuk apapun. Silahkan. Mau dipakai kantor. Mau dipakai untuk nge-gym, olahraga. Atau, untuk kebutuhan lainnya juga bisa banget. Termasuk di area atas seperti ini, sahabat ya. Ini untuk atas tangganya. Tuh, jadi ada kamar mandi di ujung-ujungnya. Gimana, sahabat tertarik memiliki rumah ini? Silahkan, harganya wow. Yaitu 5,5 miliar nego langsung dengan pemiliknya. Siapa tahu memang ini yang dicari buat sahabat selama ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.